Putri S. Jilid 14. Rai Leong agak menyesal memandang istrinya. Ia tak menyangka bahwa Sintala tak dapat menahan diri, langsung memberitahu kematian ibunya itu. Dan ketika di sana Siang Le menolong Soat Eng sementara dia sendiri terteguan memandang anak laki-laki kecil di gendongannya ini, itulah anak Siang Le nomor 3. Maka Soat Eng yang sadar dan mengguguk serta menjerit tiba-tiba menubruk kakaknya dan muncullah kau cun di pintu. Leong ke, ibu-ibu tewas? Siapa pembunuhnya? Siapa Jahanam keparat itu? Beritahukan kepadaku, Leong ke, biar ku cari dan ku bunuh dia. Hektometer, tenanglah, sabar. Tai Leong mengusap lalu mendorong adiknya ini. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba, Eng Moi, tak disangka. Tapi ini sudah suratan nasib. Sabar dan lihat anakmu menangis. Itu bibi Chao Cun. Tai Leong membalik dan menyerahkan Hok Gi kepada ibunya, menghadap Chao Cun dan wanita itu tampak terguncang dan bucat. Ia baru saja berlari kecil ketika mendengar ribut-ribut ini, cemas dan mengira siapa tapi tidak taunya adalah Tai Leong, suami istri muda itu. Tapi begitu mendengar bahwa Kim Hujan tewas, kembali perasaannya tertusuk maka wanita ini memegang dinding dan gemetar. Tai Leong membungkuk dan memberi hormat padanya. Bibi, maaf. Kami membawa berita buruk. Oha, kau, ibumu ya, tewas, Tai Leong. Ibumu dibunuh orang? Benar, Bibi, dan kini ayah memanggil semua di sini untuk ke utara. Ada sesuatu yang hebat terjadi. Leong ke, siapa Jahanam itu? Siapa dia? Biar ku cari dan kubunuh iblis terkutuk itu. Soateng melengking marah, menangis dan memukul-mukul kakaknya tapi Tai Leong memberi isyarat kepada Siang Lee. Si Buntung itu maju dan menenangkan istrinya. Berita itu memang tak terduga. Dan ketika Soateng mengguguk dan Sintala menyesal merangkul ikparnya, ia merasa terlalu terburu-buru maka wanita itu disuruh membawa Soateng ke kamar. Penangkan ia di sana, bersama Bibi Chow. Cun, nanti kita bertemu lagi dan lihat anak-anak ketakutan melihat ini. Sintala berurai air mata. Nyonya cantik ini pun tak kalah sedih dibanding Soateng. Kemarahannya juga membubung. Namun karena ia didinginkan Tai Leong dan suaminya itu berlaku bijak, betapapun musuh tak ada di depan mereka maka Tai Leong menarik nafas dalam. Dalam dan ketika Siang Lee memberikan sebuah kursi maka si Buntung itu duduk terpaku. Tai Leong, bagaimana terjadinya peristiwa ini? Bukankah ada ayah dan kau di sana? Aku tak ada di sana waktu peristiwa itu, Siang Lee, aku dan istriku sedang berburu, begitu juga anakku Buntiong. Kami tak tahu apa-apa sampai akhirnya ketika kami pulang. Kami lihat peristiwa itu, bagaimana dengan Gak Hu? Ayah luka-luka, itulah sebabnya mengutus aku ke sini. Ayah menghadapi orang-orang sakti. Orang-orang sakti? Bukankah sudah tak ada orang-orang sakti lagi di dunia Kang Ou? Bukankah kalian keluarga terhebat sekarang? Bumi selalu berputar, Siang Lee, yang dulu kuat bisa jadi sekarang lemah. Yang dulu hebat sekarang mungkin lumpuh. Ayah akhir-akhir ini sering sakit-sakitan. Beliau agaknya penasaran memikirkan kalian di sini kenapa tiga tahun tidak pernah berkunjung. Hektometer, Siang Lee sadar akan teguran ini, kata-kata Tai Leong tajain dan keras. Semua karena adikmu, Tai Leong setriku itu aneh dan keras. Dialah yang tak mau berkunjung. Aku berulang kali sudah membujuknya. Kenapa? Gara-gara ibu. Hektometer, apalagi ini, Siang Lee. Apa yang ibu lakukan? Ah, tak apa-apa. Sudahlah tak usah bicara itu. Yang jelas Soat yang ingin agar ibu ke sini dan mendapat kejutan. Hektometer, kamu tak perlu bohong kepadaku. Apakah karena ibu memakimu sebagai suami bodoh, Siang Lee? Bahwa kau memberikan anak perempuan melulu dan dianggap goblok tak becus membuat anak laki-laki. Kau tahu. Ibu bertengkar dengan ayah, secara kebetulan ku dengar. Ah, ibu memang aneh-aneh tapi kulihat anakmu terkecil itu. Siapa namanya? Siang Lee terkejut, tak menjawab. Tai Leong, ibu sampai bertengkar dengan ayah. Mereka ribut-ribut gara-gara ini hektometer, kau tak menjawab pertanyaanku. Memang benar, Siang Lee, tapi setelah itu mereka tenang kembali. Ayah membelamu, dan ibu rupanya sadar. Siang Lee merah mukanya. Tiba-tiba pemuda ini menitikan air matu dan menutupi wajah. Siang Lee membayangkan pembelaan Gak Hunya itu. Dan ketika ia merasa teriris dan terharu, dari dulu sampai sekarang Gak Hunya itu selalu sayang padanya maka ia tersedak dan mengguguk. Tai Leong, aku selalu membuat persoalan di antara orang-orang tua. Ah, aku selalu menjadi sumber pertikaian. Apakah dosa di kelahiranku dulu yang menjadikan semua ini? Apakah ini salah diriku sebelum lahir ke dunia? Oha, aku menyesal, Tai Leong, aku memang bodoh sebagai suami. Ibu tidak salah. Ia benar kalau menantunya tak dapat memberikan keturunan laki-laki. Tapi sekarang kau telah memiliki anak itu. Kau telah berputra. Eh, siapa nama? Anakmu, Siang Lee. Siapa keponakanku yang tampan dan manis itu? Lah Hock Gi. Hock Gi? Ah, cocok sekali. Namanya tepat. Anak itu membawa rejeki bagi rumah ini tapi Gak Bo, ibu mertua, sekarang tiada. Percuma aku memberikan Hock Gi dan Siang Lee yang terseduh dan tak dapat menahan kesedihannya lalu menutupi wajah semakin rapat dan Tai Leong menepuk-nepuk pundak pemuda ini. Pemuda itu terharu bahwa Siang Lee tak pernah menyalahkan ibunya. Pemuda itu selalu menyalahkan diri sendiri. Inilah watak Siang Lee yang mulia. Dan ketika Tai Leong kagum dan menenangkan pemuda itu agar tak bersedih kepanjangan maka pemuda ini berkata bahwa sebaiknya saudaranya itu siap-siap ke utara. Ayah meminta semua yang ada di pulau ini ke utara. Ayah ingin bertemu kalian semua. Dua-tiga hari lagi kita berangkat, Siang Lee, dan siapkan dirimu serta Bibi Chao Chun. Tapi kau tak menceritakan bagaimana peristiwa itu terjadi. Bagaimana Gak Bo terbunuh oleh siapa? Hektometer, orang-orang pulau api, pulau api? Di mana itu? Aku juga belum tahu, Siang Lee. Bahkan ayah pun tak tahu di mana dan siapa orang-orang pulau api itu. Kalau begitu aneh bahwa mereka memusuhi Gak Ho, ada persoalan apa? Hektometer, ini karena adik kita Bengan. Iyalah yang dicari. Bengan? Benar, Siang Lee. Barangkali untuk ini baiklah ku ceritakan sebentar. Di sana tentu istriku juga bercerita kepada Soareng. Hektometer, memang dunia selalu penuh dengan permusuhan dan ketika pemuda itu menarik nafas dalam-dalam dan duduk merenung sedih maka Siang Lee tergetar dan mendengarkan cerita itu. Sebagaimana diceritakan di depan? Pendekar rambut emas meraih istrinya ini. Ketika menangis dan rindu akan Soareng. Puteri mereka itu telah lama tak memberi kabar dan suat lian atau nyonya pendekar rambut emas ini sedih. Ia terisak-isak. Dan ketika suaminya mengelus dan mengusap rambutnya, pendekar rambut emas batuk-batuk maka pendekar itu bicara bahwa tentu ada sesuatu hingga puteri mereka tak datang berkunjung. Pasti ada sebab, pasti ada sesuatu. Barangkali saja karena tahun lalu kau pernah bertengkar dengan puteri kita itu, bertengkar? Tidak, aku dan Soareng tak ada persoalan apa-apa, suamiku. Aku dan dia biasa-biasa saja. Kalau begitu harus datang. Barangkali ada halangan mungkin anak-anak sakit atau apa. Hektometer, nyonya ini berkerut kening. Siang Hwa dan Siang Lan tak pernah sakit. Mereka itu anak-anak sehat. Ayah bunya tak pernah lalai. Kalau begitu kenapa tak datang? Kalau hanya karena capai atau malas tempat kita terlalu jauh tak mungkin, Nio Chu. Jangan-jangan, pendekar ini berhenti, melirik Seng, istri. Dan ketika Seng istri terkejut di lirik halus maka wanita itu menarik diri berkerut kening. Jangan-jangan apa? Kenapa kau tak melanjutkan? Hektometer, bolahkah aku meneruskan? Tentu saja. Aku penasaran, suamiku. Kau seolah hendak menyalahkan aku. Hektometer-hektometer, bukan begitu. Kalau belum apa-apa sudah tersinggung dan cepat marah lebih baik aku tak usah melanjutkan saja. Kau tak dapat diajak bicara terbuka. Bicaralah, aku siap dan terbuka. Aku tak merasa melakukan apa-apa dengan Soa Teng. Bukan Soa Teng, Seng suami tersenyum, melainkan Siang Le, Nio Chu. Barangkali ada apa-apa yang pernah kau lakukan dengan menantu kita itu. Nyonya ini mendadak merah. Ia teringat makiannya kepada Siang Le lewat Soa Reng. Tapi karena ia tak pernah memaki langsung dan ia dapat berkelit maka jawabannya pun acuh meskipun dingin. Aku tak ada urusan dengan Siang Le. Aku tak pernah bertengkar dengannya. Sungguh? Kau tak percaya? Bukan tak percaya, pendekar ini tertawa. Hanya semalam kau bermimpi apa, Nio Chu. Igawanmu membuat aku bangun. Mimpi apa, nyonya ini berkerut kening. Aku tak mimpi apa-apa. Kalau begitu ya sudah, tunggu saja dengan sabar anak dan menantu kita itu. Wanita ini penasaran. Ia melihat suaminya tersenyum dengan aneh, senyum itu seakan menggoda dan menelanjanginya. Tapi karena ia tak merasa apa-apa dan semalam ia hanya bermimpi tentang keluarga Desem Leong Tu, ia cemberut. Maka hari itu mereka menunggu lagi kedatangan Soa Teng namun yang ditunggu tak datang-datang. Tai Leong memberi kesempatan untuk ayah dan ibunya ini berdua. Pemuda yang tahu kegalauan ibunya itu tak berani mencampuri. Sekarang ia sering berburu bersama istri dan anak-anaknya. Dan ketika hari demi hari dilewatkan lagi dan pendekar rambut emas tak menyinggung-nyinggung lagi urusan. Dengan istrinya, diam-diam tertawa karena beberapa hari yang lalu istrinya itu memaki-maki siang le dengan kata-kata. Goblok, goblok tak punya anak laki-laki, maka pendekar ini juga diam saja dan pura-pura tak tahu akan apa yang mengganjal di hati istrinya itu. Pendekar ini adalah orang yang sabar dan penuh kasih sayang. Kalau seng istri tak mengaku sendiri dan ia tak diajak bercakap-cakap tentu ia tak mendesak. Sikapnya ini diketahui benar oleh istrinya dan sejak pembicaraan di malam itu Kim Hujan ini menaruh penasaran. Senyum suaminya itu tak pernah hilang. Diam-diam ia bertanya apa yang ia igaukan ketika tidur. Ia mengingat-ingat dan tiba-tiba semburatlah wajah nyonya ini akan mimpinya itu. Teringat ia bahwa ia memaki-maki siang le. Ia memaki-maki mantunya itu sebagai suami goblok. Suami yang tak bisa bikin anak laki-laki. Dan ketika ia semburat oleh ini, apakah igauan itu yang didengar suaminya? Maka malam itu ketika untuk kesekian kalinya mereka duduk bercakap-cakap lagi makanyonya ini terisak dan membuka percakapan dengan pertanyaan apakah yang didengar suaminya itu ketika ia mengigau. Lo, menyambung pembicaraan itu lagi? Bukankah sudah lewat? Wah, mana ku ingat, Nio Chu. Aku lupa. Bohong, senyummu menyatakan lain. Kau membuatku penasaran dalam beberapa hari ini, suamiku. Hayo mengaku apa yang kau dengar itu. Lupa. Lo, lo aku tak ingat. Lupa, sungguh. Aku tak percaya. Kau bukan kakek-kakek. Pikun dan katakan apa yang kau dengar. Atau, HMM, aku tak mau tidur di kamar dan biar di hutan saja. Eh, eh, seng pendekar menarik dan menyambar istrinya itu, tertawa. Kau cepat sekali perasa, Nio Chu heran amat begini mudah marah-marah. Baiklah, ku katakan HMM kalau tidak salah kau marah-marah kepada Siang Lee. Tanda petik. Apa yang ku katakan? Kau eh menggoblok-goblokan. Menantu kita itu. Menggoblok-goblokan bagaimana, apa yang ku katakan? Ini yang ingin ku tahu. Hektometer, pendekar itu menarik istrinya duduk. Mimpi adalah buah tidur, Nio Chu, tapi mimpi dapat berarti juga pelepasan ketegangan jiwa yang ditahan-tahan. Kau tak usah mendesaku karena tentu kau lebih tahu daripada aku. Kau bilang bahwa kau siap dan terbuka untuk bicara berdua, kenapa ada yang kini kau sembunyikan? Kau bilang tak pernah bertengkar dengan Soateng atau mantu kita Siang Lee, Nio Chu. Tapi mimpimu menunjukkan lain. Boleh jadi kau tak pernah berhadapan langsung dengan pemuda itu, tapi makian atau kata-katamu lewat Soateng tentu diberitahukan suaminya karena Soateng amat mencinta suaminya itu. Nah, katakan dan mari bicara baik-baik. Nyonya ini tiba-tiba terseduh. Kalau suaminya sudah bicara seperti itu maka tak ada alasan lagi untuk berbohong-bohong. Gejolak jiwanya ternyata telah tersalur lewat mimpi. Suaminya sebetulnya sudah tahu tapi semata menjaga perasaannya saja suaminya itu pura-pura tidak tahu. Ya, ia tak perlu bohong lagilah harus buka kartu. Maka ketika ia terseduh dan menutupi mukanya, suaminya terkejut tapi memeluknya lembut. Maka suaminya itu berkata, halus, penuh perasaan. Nio Chu, agaknya tak perlu ada yang disembunyikan ia gi. Kau bicaralah. Aku mendengarkan dan percayalah bahwa aku tak menyalahkan atau marah kepadamu. Aku, aku, ahahanyonya itu mengguguk. Kau benar, suamiku. Aku, tak tak senang kepada si yang li. Aku-aku kecewa ya tak. Punya anak laki-laki. Hektometer, bagaimana ini? Kenapa tak senang? Bukankah ada bun tiong di sini, aku-aku. Ingin menimang cucuku sendiri yang laki-laki. Aku, maafkan suamiku, aku rupanya terbius egoku sendiri dan selalu tak puas. Aku, ohah dan wanita itu yang menubruk dan mengguguk di dada suaminya lalu berat untuk bicara tapi pendekar rambut ternas mengangguk-angguk. Dan tersenyum, mengusap dan mencium rambut istrinya itu. Hektometer, mengerti aku. Kiranya kau ingin menimang dan memiliki cucu laki-laki dari keturunanmu langsung, istriku. Kau tak puas karena selama ini menantu kita siang le hanya memberi keturunan perempuan. Bun tiong memang bukan cucumu langsung, ia anak tai leong. Dan karena kau mengharapkan dari siang le maka mengerti aku sekarang mengapa kau marah-marah. Tapi kau tak pernah bilang padanya, apakah kalau begitu kau marah-marah kepadanya lewat soateng? Benar, aku, aku mengomeli pemuda itu lewat anak kita soateng. Ku bodoh-bodohkan dia. Ku maki-maki dia. Dan soateng yang rupanya marah dan tersinggung oleh ini maka tak mau datang lagi dan memberitahukannya kepada suaminya. Hektometer, aneh kau ini. Sikapmu selalu keras kepada siang le. Niochu, tidakkah kau lihat bahwa manusia boleh berusaha tapi Tuhan pula yang menentukan? Barangkali sudah begitu, Niochu. Takdir memberikan cucu perempuan untukmu. Tapi ku pikir laki perempuan sama saja. Tidak, bagiku jauh berbeda. Lelaki lebih memiliki segalanya daripada perempuan, suamiku. Wanita tak mungkin sebebas laki-laki dalam sepak terjangnya. Dan lelaki bagiku lebih berwibawa dibanding wanita. Laki-laki dapat diandalkan menjaga wanita sementara wanita tak mungkin begitu. Aku tidak membenci cucuku perempuan tapi aku ingin cucu laki-laki. Aku juga tidak membenci Buntiong tapi aku ingin juga agar dari garis keturunanku terdapat cucu laki-laki. Hektometer, hektometer, aku mengerti. Perasaan dan keinginanmu dapat ku pahami, Niochu. Tapi bagaimana lagi kalau menantu kita hanya memberikan anak perempuan? Siang Le dapat berusaha. Ia masih muda dan dapat melakukan itu. Maksudmu ia dapat memberikan seorang dua orang putra lagi, suamiku. Dan Soateng masih muda untuk mengandung dan melahirkan. Aku berharap mereka itu menambah anak. Pendekar ini tersenyum. Seng istri demikian bersemangat ketika bicara dan ia mengangguk-angguk. Kalau sudah begini teringatlah dia kepada mendiang mertuanya dulu, Hubeng Kui atau Hotai Hiap di mana mertuanya itu pun orang yang keras hati dan keras kemauan. Melihat istrinya ini tak ubahnya melihat kakek gagah itu. Darah Hotai Hiap memang mengalir di situ, kental. Watak Hotai Hiap kental pula di tubuh istrinya. Maka ketika dia tersenyum dan mengangguk-angguk, dapat mengerti dan sama sekali tak tersinggung bahwa Bun Tiong seolah dianggap orang luar. Darah dari Hubeng Kui memang tak mengalir di tubuh anak laki-laki itu. Maka pendekar ini menarik napas panjang dan akhirnya berkata. Baiklah, kalau begitu bagaimana sekarang? Apa yang hendak kau lakukan dan bagaimana dengan keluarga di Sambliongtu itu? Aku-aku ingin kesana. Aku ingin menengok. Hektometer, menengok. Dan kau akan menegur langsung menantu kita itu? Wanita ini semburat. Aku tak menegur, suamiku. Tapi aku akan menemui dan bicara dengan Soareng. Melihat apakah mereka sudah berusaha ya, di samping melepas kangen. Aku rindu mereka, dan, dan aku mau minta maaf kepada Soateng kalau dulu kata-kataku terlalu keras. Pendekar ini tertawa. Dengan lembut ia menyambar istrinya itu dan berseri-seri. Meskipun keras tapi istrinya ini gagah, cukup sportif untuk minta maaf kalau tindakannya keliru. Inilah juga watak jantan Houtai Hiap. Dan ketika ia mengangguk dan mengecup manis maka ia berkata baiklah besok semuanya diatur. Aku setuju, tapi tentu saja aku ikut. Masa kau pergi sendiri dan aku disini? Besok kita berdua berangkat, Nio Chu. Dan kita lihat cucu-cucu kita di sana. Hektometer, sambil mengawasi agar aku terkendali. Aku tak mengamuk atau marah. Marah di sana, suamiku. Aku sadar bahwa masalah ini tergantung sepenuhnya kepada Tian Yang Maha Kuasa pula. Ah, kau tak perlu khawatir. Kau pandai menebak maksudku. Benar, Nio Chu, di samping melindungi memang aku ingin mengawasimu agar tidak marah-marah kepada Xiang Lee. Wah, tak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Tapi aku juga kangen kepada mereka terutama cucu-cucuku perempuan. Aku rindu Xiang Hwa dan Xiang Lan karena disini hanya ada cucu laki-laki. Wanita itu tersenyumlah telah membongkar maksud tersembunyi suaminya itu yang ternyata cocok. Tiga puluh tahun berkumpul cukup bagi masing-masing untuk mengenal dan mengetahui isi hati lawan. Ia tertawa dan ketika suaminya memeluk dan geli tak malu-malu, ia membalas dan mencium leher suaminya itu maka mereka masuk kamar dan malam itu dilewatkan dengan penuh kebahagiaan. Mereka sudah bukan orang-orang muda lagi namun kehangatan dan kemesraan. Begini tak pernah luntur. Mereka masih saling mencinta dan memberi letulah kehidupan suami istri ini. Tapi ketika keesokan harinya Tai Leong dan anak istrinya belum kembali, mereka berburu maka wanita ini mengerutkan kening dan pendekar rambut emas mengajaknya bersabar. Hektometer, tak mungkin kita pergi begini saja. Pembantu kita boleh diberitahu tapi tak enak kepada Tai Leong. Biarlah kita bersabar dulu dan tak lari gunung dikejar. Suat Lian renang angguk. Sehari itu ia bersabar diri tapi malam tiba putra mereka itu pun belum pulang. Tai Leong rupanya berburu terlalu jauh, wanita ini tak sabar. Dan ketika keesokannya mereka menunggu maka yang datang bukan pemuda itu melainkan tiga orang laki-laki yang tubuh mereka seolah menyala bagai obor. Hektometer wanita itu terkejut, menoleh dan melihat tiga laki-laki itu sudah berdiri di depan pintu. Seorang di antaranya tinggi besar dan gagah dengan jenggot kemerah-merahan, jubahnya yang merah juga berkibar dan gagah. Serta berkeson seram, yang satunya lagi tinggi sedang dengan rantai perak melilit leher sementara orang ketiga adalah laki-laki tinggi kurus perlente. Siapa kalian, orang-orang busuk? Kenapa memasuki rumah orang tanpa izin? Hektometer, apakah kami berhadapan dengan pendekar rambut emas, laki-laki gagah itu, yang berjenggot dan berjubah merah? Menjawab pertanyaan dengan pertanyaan pula, tak peduli bentakan Kim Hujain dan langsung memandang pendekar berusia 56 tahun yang duduk bersilah itu, tajam, sorot matanya bagai seekor naga. Kami orang-orang pulau api datang bertamu, Kim Tai Hiap, dan maaf kalau tak memberitahu. Pendekar rambut emas bangkit berdiri siang itu bersama istrinya ia duduk-duduk di ruang depan menikmati silirnya angin lembut. Mereka menunggu Tai Leong dan siap-siap pergi. Rencana kesam Leong itu tetap jalan tapi mereka harus menunggu putera mereka itu dulu. Tai Leong harus diberitahu dan pemuda. Itu nanti ganti memimpin bangsa Tartar. Kedatangan orang-orang ini memang mengejutkan dan pendekar rambut emas yang semula tak merasa apa-apa mendadak berdesir. Tubuh yang menyala bagai obor itu jelas penuh tenaga yang kan, panas. Mereka ahli tenaga yang dan ini mengejutkan. Tapi karena Kim Mou Eng adalah pendekar kelas atas dan keterkejutannya itu tak diperlihatkan mukanya, dia menyambut dan melangkah maju maka sinar matanya yang mencorong dan berwibawa ganti menghadapi orang-orang ini. Sikap dan kata-katanya ramah namun kuat dan tegas. Sem Hwi, Anda bertiga, agaknya tamu-tamu baru yang memang tidak kami undang. Siapakah Sem Hwi dan dimanakah Pulau Wapi itu kami bertiga adalah ketua dan wakil. Ketua, Kim Tai Hiap. Aku sendiri Tan Siok. Dua adikku ini adalah Bukok dan Silem, Hektometer, Tan Pangcu kiranya, ketua Pulau Wapi sendiri. Bagus, ku ucapkan selamat datang, Pangcu. Ada perlu apakah kiranya, silakan duduk. Kami mencari putramu Bengan. Ia mengacau dan menghina kami di Pulau Api. Suruh ia keluar dan hendak kami bawa pulang. Tamu-tamu apa ini suat lian membentak dan berkelebat maju, tak sabar seperti suaminya dan tentu saja marah mendengar putranya dicari. Orang-orang ini seperti raja dan sombong di rumah orang lain. Siapa tidak panas? Dan berdiri dengan tangan bertolak pinggang langsung saja wanita ini menuding. Kau katanya kepada ketua Pulau Wapi itu. Datang-datang mencari anak orang dan hendak menangkapnya, Tan Pangcu. Apakah kau kira begitu gampang mengambil anakku Bengan? Ada urusan apa hingga puteraku menghina kalian? Kalau kalian tidak bersalah tak mungkin puteraku mengganggu kalian. Hektometer bukok tertawa mengejek, sekarang wakil nomor satu ini ganti maju, tak tahan melihat sikap nyonya rumah yang petentang-petenteng. Kalau anakmu tahu aturan tak mungkin kami datang ke sini, Kim. Hujin. Kami datang secara baik-baik untuk membawa anakmu pergi dan jangan sombong menyalahkan orang lain. Justru kami menuduh kau sebagai orang tuanya tak mampu mendidik, punya anak kurang ajar di rumah orang lain. Keparat nyonya itu marah. Lancang mulutmu, orang busuk. Anakku tak mungkin kurang ajar kalau orang lain tak melakukan tindakan jahat. Kalian ini tentu orang-orang busuk hingga anakku tak dapat menahan diri. Minggir dan sinyonya yang mendorong dan melepas pukulan tiba-tiba menyuruh lawan mundur tapi wakil pulau api ini tentu saja tak mau didorong. Ia sudah berada di situ dan sambutan begini sudah diduga. Kedatangan mereka memang untuk mencari keributan dan tak perlu berbasah basi lagi. Percakapan pertama hanya untuk pemanis bibir belaka. Yang jelas mereka ingin membalas benggan dengan kekalahan di lembah es ayah ibunya harus bertanggung jawab. Maka begitu sinyonya mendorong dan ia mengangkat tangannya menolak, dia melui ciang atau petir neraka. Menyambar mengeluarkan sinar merah makakah ibal sin kang, yang dikerahkan nyonya itu meledak dan memunkratkan bunga api. Desi nyonya terhuyung sementara lawan tergetar dua tindak. Dari aduk pukulan ini dapat dilihat bahwa tenaga masing-masing sama hebat. Dua-duanya merasa betapa pukulan mereka bertemu sin kang kuat tapi yang kaget adalah Kim Hu Jain ini. Kha ibal sin kang, pukulannya, tak membuat daya tolak seperti biasanya. Pukulan bola sakti itu membentur hawa panas dan hilang kekenyalannya. Pukulan lawan seperti neraka dan panasnya bukan main. Hanya dengan sin kangnya yang sudah mencapai tingkat tinggi ia mampu bertahan, itu pun sudah membuat kagum bukok. Dan ketika laki-laki ini terdorong tapi Kim Hu Jain juga terhuyung, wanita itu melotot dan siap menyerang lagi maka pendekar rambut emas yang dapat merasa hasil benturan ini cepat-cepat maju melerai. Diam-diam ia juga terkejut bahwa pukulan bola sakti atau istrinya lumer oleh hawa panas luar biasa itu. Dinding ruangan seketika menjadi merah. Namun padam lagi setelah dua pukulan itu lenyap. Maaf, ada urusan dapat diurus. Ada persoalan dapat diselesaikan. Anak kami bengan tak ada di sini, Pangcu. Kalau ingin bertemu kalian sia-sia, bolehkah kami tahu apa yang dilakukan putra kami hingga kalau ia benar bersalah kami akan menegurnya? Hektometer, bocah itu tak ada di sini? Bohong. Kau menyembunyikan putramu, pendekar rambut emas. Kalau begitu kau saja yang ikut kami untuk mempertanggungjawabkan perbuatan anakmu. Kalau ia datang biar ia menyusul. Si Lem, tokoh nomor tiga tertawa mengejek. Laki-laki tinggi kurus berpakaian perlente ini mendahului suhengnya setelah bukok dan suhengnya maju. Bicaralah ingin mendapat bagian dan kini maju ke depan lapun ingin menjajal kepandaian pendekar rambut emas ini. Di sepanjang jalan ternyata mereka mendapat keterangan bahwa Kim M.O.U.eng suami istri ini lihai. Mereka orang-orang Kang. Oh yang bernama besar, kesaktiannya tinggi. Dan karena tadi jisuhengnya sudah mencoba dan benar saja Kim Hu Jin itu mampu menerima Giam Lui Chiang, hanya orang-orang tertentu saja yang dapat menyambut pukulan itu maka tokoh nomor tiga dari Pulau Wapi ini menjadi penasaran dan ingin mencoba sendiri. Dia pun ingin pamer kepandaian dan dilihatnya pendekar rambut emas itu agak lunak. Sikapnya lembut dan penuh sabar, tidak seperti istrinya yang galak dan keras itu. Dan karena pendekar ini belum menunjukkan kepandainya dan tentu saja ia ingin tahu, maju dan mengeluarkan kata-kata menyakitkan maka Seng Yonya tak tahan dan berseru. Mulut busuk, sungguh kurang ajar dan belum pendekar rambut emas menjawab lagi Kim Hu Jin ini pun berkelebat dan melakukan tamparan kuat. Kali ini Seng Yonya mengeluarkan dua pukulan sekaligus KH Ibal Sin Kang dan Lui Chiang Hoat. Gabungan itu tentu saja lebih hebat daripada KH Ibal Sin Kang atau Lui Chiang Hoat saja, tokoh nomor tiga ini belum tahu. Maka begitu ia terkejut tapi tertawa. Mengeluarkan Giam Lui Chiangnya, tadi Seng kakak mampu mendorong mundur maka tawa mengejek segera menjadi teriakan kaget ketika tahu-tahu laki-laki Perlente ini terpental dan mencelat terlempar. Hei, ii, beres tokoh nomor tiga dari pulau api itu membuang tubuh ke atas. Ia disambar dua pukulan berbeda yang bukan main dasyatnya, Giam Lui Chiangnya terdesak dan akibatnya ia terlempar. Dan karena ia tak mau pukulan itu menghimpit, ia sudah merasa sesak nafas. Maka laki-laki itu berjungkir balik turun sementara Kim Hu Jin ganti tertawa mengejek. Hektometer Kiranya sebegitu saja. Maju dan rasakan lagi pukulanku kalau ingin mampus, orang Shishi. Ayo keluarkan kesombonganmu dan lihat kepandayan Kim Hu Jin. Laki-laki itu berubah. Ia marah sekali dan penasaran. Giam Lui Chiangnya tak kuat karena ia tak menduga bahwa nyonya itu melancarkan dua pukulan sekaligus. Tadi ketika menghadapi Ji Su Hengnya nyonya itu hanya mengeluarkan satu pukulan, dan ia pun dengar bahwa keluarga ini mempunyai ilmu-ilmu andalan. Satu di antaranya adalah KHI Balsin Kang atau pukulan bola karat sakti. Dan karena mereka belum berkenalan dan baru kali itu saling jajal, memang benar ia sudah berkenalan dengan Bengan tapi lain ibu lain anak. Maka ketika nyonya itu mengeluarkan dua pukulan sekaligus sementara ia hanya satu. Maka laki-laki ini terlempar tapi berkat kepandayanya ia berhasil membuang sisa pukulan itu dan kini merah pada memandang sinyonya. Dan saat itu Su Hengnya menarik tangannya sementara di sana pendekar rambut emas juga menarik dan mencengkeram lengan istrinya. Mundur, belum waktunya. Nanti kau bakal mendapat bagian, Sute. Aku masih ingin bercakap-cakap dulu dengan pendekar rambut emas ini sebelum kita bertindak. Hektometer, benar, pendekar rambut emas juga mengangguk dan tersenyum tenang lega bahwa dengan gabungan pukulan itu istrinya dapat menahan orang-orang pulau api. Kau dan aku memang masih harus bicara, Pangcu. Nah, ku katakan kepadamu. Bahwa puteraku Bengan tak adalah sudah lama pergi, belum kembali. Kalau ingin bertemu dengannya silakan tunggu dan kami sebagai orang tuanya tentu akan menegur dan memberi peringatan kalau dia salah. Ceritakanlah apa yang terjadi dan kenapa puteraku sampai bermusuhan dengan kalian. Dan dimanakah pulau api itu? Tan Pangcu mengerutkan kening. Kalau disuruh menceritakan sebab-sebab permusuhan tentu saja dia enggan. Waktu itu mereka sedang mengadakan upacara, pimpinan pulau api akhirnya tetap seperti susunan sekarang ini dan calon korban dibawa lari bengan. Mereka memiliki tradisi sendiri dan menceritakan bahwa gadis lembah es akan dibunuh tentu bakal disalahkan pendekar ini pula. Tak usah dia bercerita. Maka ketika dia mendengus dan memandang pendekar itu maka kata-katanya pun cukup lantang ketika berseru, pendekar rambut emas, APN yang dikata sute kuku pikir betul. Kami mau percaya bahwa putramu tak ada di sini. Tapi karena kami juga tak mau sia-sia pulang dengan tangan kosong tempat kami. Amatlah jauh biar kau atau istrimu ini ikut bersama kami. Kami tak akan membuat ribut kalau kau mau. Cukup satu di antara kalian saja ikutkan. Nanti putramu biar menyusul dan terserah kau bagaimana menanggapi ini. Hektometer, tentu saja kami keberatan. Kami belum tahu kesalahan anak kami, Pangcu. Tak mungkin menuruti permintaanmu. Baik aku ataupun istriku tak mungkin suka dibawa kalian ke pulau api. Kau sajalah yang menunggu dan bersabar sampai anak kami kembali. Atau kami mempersilahkan kalian menunggu di sini dan menjadi tamu-tamu kami yang baik. Hektometer, hektometer, itu tak mungkin. Kalau kau atau istrimu tak mau ikut tentu kami akan melakukan kekerasan, pendekar rambut emas. Dan maaf jangan katakan kami berbuat kasar. Kita orang-orang Kang O sudah saling mengetahui itu. Kalau Semwi tak dapat memenuhi permintaan ini terserah apa yang hendak kalian lakukan. Kami sebagai tuan rumah hanya ingin mengiringi kehendak tamu. Mut ketua pulau api tiba-tiba sudah membentak dan melepas serangan, maju dan mencengkeram pundak pendekar itu. Kalau begitu ancaman kami terpaksa kami lakukan, Kim Tai Hiap. Maaf bahwa kau saja yang ikut kami. Namun pendekar ini mengelak. Sebagai orang yang sudah matang akan pengalaman dan pengetahuan pendekar rambut emas tak mau sembrono. Dalam bercakap-cakap tadi ia sudah melihat kedua tangan ketua pulau api itu dikerotok-kerotokan. Uap merah menyala cepat dan tangan itu seperti bara. Kesaktian yang Kang ditunjukkan laki-laki ini sebagai gertak pula. Dan ketika lawan maju membentak dan kedua tangan itu menyambar pundaknya, cepat sekali maka pendekar ini mundur dan dengan mudah tapi tepat ia lolos menghindar. Tangan itu mengenai angin namun pendekar ini kagum bahwa hawa panas masih menyambar. Ujung. Bajunya hangus. Dan ketika lawan terbelalak dan mengejar maju, ia berkelit dan tiga kali berturut-turut lolos dari tangkapan laki. Laki itu maka ketua pulau api membentak dan kini dijulurkanlah kedua tangan untuk menghwantam. Pendekar rambut emas, jangan berkelit saja. Terimalah pukulanku dan cobalah, kelap api menyembur dan berkobar dari tangan ketua pulau api itu. Agaknya tak sabar melihat lawan berkelit melulu maka naiklah hawa amarah laki-laki tinggi besar itu. Ketua pulau api sudah menerjang dan pukulan mautnya ganas meneru. Giam lwi ciang, andalannya itu menyambar dan berkobar. Kalau pendekar rambut emas mengelak maka dinding di belakang bakal tersambar. Rumah itu bakal roboh dan runtuh. Dan ketika pendekar rambut emas terkejut dan berseru keras, lawan tak segan-segan lagi mengeluarkan pukulannya maka lwi ciang hoat meledak bersama kha ibal sin keng. Blar! Hebat pertemuan dua tenaga sakti orang-orang luar biasa ini. Pendekar rambut emas, yang sudah mengerahkan sin keng dan waspada. Terhadap pukulan lawan dibuat terhuyung. Dia terbelalak sementara ketua pulau api juga tergetar dan terguncang di sana, terdorong dua langkah. Dan ketika masing-masing kagum bahwa lawan dapat menahan pukulan, ketua pulau api terkejut dan berseru marah. Maka laki-laki itu berkelebat dan pendekar rambut emas tak dapat lagi tinggal di dalam rumah. Api sudah berkobar dari telapak tangan lawannya itu. Tan pangcu, tak enak bertempur di dalam rumah. Marilah keluar dan tunjukkan kepandayanmu. Belar-belar pukulan itu menyusul dan mengejar di belakang pendekar rambut emas. Lidah atau ekor api seperti naga menjilat, cepat menyambar namun pendekar itu mengibas. Dan ketika tan pangcu berkelebat dan maju menerjang lagi maka tubuh ketua pulau api ini bergerak naik turun bagai naga beterbangan. Telapak tangannya menyembur-nyembur dan hawa panas membuat kim hujan terdorong. Ledakan atau kilatan api menggelegar bagai halilintar. Apa saja yang tersentuh tiba-tiba hangus dan gosong. Dan ketika baju pendekar, rambut emas juga terbakar dan berkali-kali pendekar ini harus memadamkan itu maka daun dan pohon-pohon menjadi kering dan terbakar. Asap mengepul dan memenuhi tempat itu. Segala penjuru tiba-tiba sudah dipenuhi api. Hebat, ini tenaga yang keng yang sudah mencapai kesempurnaan tingkat tinggi. Kau hebat dan luar biasa, Tan Pangcu tapi aku pun akan menandingimu dan biar kita lihat siapa yang menang, blub dar dan api yang dikebut padam tapi muncul lagi akhirnya membuat pendekar rambut emas bergerak mengadu kecepatan, mengeluarkan ilmunya meringankan tubuh dan dengan jingsian eng atau bayangan seribu dewa dia beradu cepat dengan ketua pulau api ini. Tan Syok atau Tan Pangcu itu penasaran dan laki-laki ini pun mempercepat gerakannya. Dia sudah berterbangan dan melepas pukulan bertubi-tubi namun semua pukulan-pukulannya dapat dihalau pendekar rambut emas. Sinar atau cahnya putih berkerdep dari lengan pendekar itu, memadamkan pukulan-pukulan apinya dan hawa dingin bertarung. Melawan hawa panas. Pendekar rambut emas rupanya mengeluarkan imkangnya dan tenaga im ini melawan tenaga yang panas bertemu dingin. Dan ketika sinar merah bertemu sinar putih, selalu terdengar suara ces atau blub, api padam namun berkobar lagi. Maka dua jago ini bertanding hebat dan pendekar rambut emas terbelalak karena berkali-kali ia terdorong mundur. Khaibal Sin Kang, yang sudah dikeluarkan tak berapa manjur. Hawa panas itu membuat pukulan bola karat meleleh, hilang kekenyalannya dan akibatnya lawan pun tak terpental. Biasanya, dengan ilmu ini berapapun lawan kuat memukul maka sekuat itu pula Khaibal Sin Kang mendorong. Tapi karena kali ini yang dihadapi adalah pukulan petir neraka dan ilmu ini adalah warisan kakek dasyat Hansan Kwe imaka pendekar rambut emas belalakan matu karena berkali-kali ia merasa tenaga yang amat kuat dan panas menggempur dirinya. Hanya berkat kematangan dan sin kangnya yang kuat ia berhasil melindungi diri. Kalau tidak tentu ia merasa gugup dan perasaan ini bakal membahayakan. Bertanding dengan orang yang sudah tinggi kepandainya adalah pantang grogi. Rasa gugup atau takut hanya akan membawa petaka bagi diri sendiri. Maka ketika ia berkelit dan mengelak serta membalas, lawan menambah kecepatan hingga terpaksa ia membentak dan mengeluarkan ilmu meringankan tubuhnya yang lain, Cui Sian Gin Kang maka pendekar ini sudah lenyap bayangannya dan tiga empat kali ketua pulau wapi mengeluarkan teriakan keras karena tak mampu bertanding sama cepat. Namun Tan Pangcu atau ketua pulau wapi ini benar-benar hebat. Ia melihat betapa pendekar rambut emas mulai memburu nafasnya. Dalam usianya yang kian tua ternyata nafas pendekar ini tak seperti dulu di waktu muda. Bergerak dan menggabungkan dua ilmunya meringankan tubuh membuat pendekar rambut emas cepat dikuras tenaga. Apalagi akhir-akhir ini ia pun sering sakit-sakitan, masuk angin dan sering merasa cepat lelah. Maklum, mulai memasuki usia senja. Maka ketika lawan melihat kelemahannya itu dan Tan Pangcu yang cerdik dan tajam pandangan ini tak mau menyianyakan maka ketua pulau wapi itu bertempur sambil mengulur waktu. Ia berkelebatan mengimbangi pendekar itu dan pukulannya yang bertubi-tubi memaksa pendekar rambut emas beradu tenaga. Mereka sama terpental tapi kian lama kian tampak bahwa pendekar rambut emas terdorong lebih jauh. Hal ini karena kurangnya tenaga pendekar itu. Kim Emueng mengeluh dan tentu saja jalannya pertandingan ini pun dilihat seng istri. Kim Hujin, nyonya suat lian, cemas dan gelisah. Dalam aduk pukulan bersama Ji Pangcu atau wakil pimpinan ia dapat merasakan betapa orang-orang pulau api ini kuat-kuat dan hebat. Sinkang dan pukulan panas mereka itu luar biasa sekali. Dan karena seng ketua tentu lebih hebat lagi, sayang suaminya cepat berkurang tenaga makanyonya ini membentak keras ketika tiba-tiba suaminya terpelanting. Hei kini Hujin itu tak dapat menahan diri lagi lah begitu tergesa dan cemas melihat suaminya bergulingan terlempar, melihat ketua. Pulau api itu mengejar dan satu pukulan lagi menyambar suaminya itu. Maka ketika ia berkelebat dan menangkis pukulan itu, dua yang lain di sana berteriak dan marah maka Tan Pangcu yang juga terkejut tapi meneruskan serangannya itu beradu keras dengan tangkisan nyonya ini. Deseng nyonya terjerikang dan bergulingan. Ternyata menghadapi ketua pulau api ini perhitungannya di atas kertas benar. Ketua itu masih setingkat lebih liai dibanding dua adiknya. Giam Lui Chiang yang dimiliki sudah mencapai tingkat 8 sementara bukok dan si lem tingkat 7. Tak aneh kalau nyonya ini terjengkang dan mengeluh, apalagi tangkisannya tadi dilakukan dalam keadaan tergesa-gesa, tak tahan melihat suami terbanting dan bergulingan. Dan ketika nyonya itu mengeluh terhuyung bangun, ujung bajunya hangus maka bukok dan sutenya berkelebat ke depan. Curang, men keroyok. Perbuatan macam apa itu? Hei, kau boleh berhadapan. Dengan kami, biarkan suamimu berhadapan dengan suheng kami dan kau dengan aku. Si lem, si kurus perlente yang penasaran akan kalahnya tadi berseru dan memakilah sudah bergerak mendahului suhengnya dan bukok tertegun. Tanpa banyak bicara lagi sutenya itu menerjang nyonya ini. Dan ketika si nyonya menangkis dan berseru marah maka KHI Bal Sin Kang dan Louis Yang Hoat itu digabung. Namun kali ini tokoh nomor 3 dari Pulau Wapi itu siap. Des. Dua-duanya terpental. Si nyonya terbelalak karena lawan tidak mencelak dan terlempar seperti tadi. Laki-laki ini tertawa mengejek dan maju lagi menyerang. Dan ketika ia membentak dan berseru keras maka Kim Hujan ini bertanding dan tidak menonton lagi. Plakdes kembali dua pukulan lagi bertemu dan nyonya itu melotot. Lawan terhoyung sementara ia tergetar setindak, maju dan diserang lagi dan selanjutnya dua orang ini bertanding seru. Si kurus perlente itu tak mau nyonya ini membantu suaminya. Pendekar. Rambut emas sudah di bawah angin. Dan ketika nyonya itu menjadi marah bukan main. Sementara pendekar rambut emas berkerut kening, ia meloncat bangun dan melihat pertempuran itu maka ketua Pulau Wapi tak mau memberinya kesempatan dan menyerang lagi. Akibatnya ia harus menerima dan pendekar ini batuk-batuk. Penaganya dirasak kurang sekali dan ia mengeluh. Sehebat-hebatnya dan Louis Chiang Hoat kalau tak diisi tenaga yang cukup tentu percuma juga, apalagi lawan adalah tokoh Pulau Api. Maka ketika ia menangkis dan terpental lagi, lawan tertawa dan menyerang lagi. Maka di sana istrinya mencabut pedang dan dengan ilmu pedang maut istrinya itu berkelebatan dan menyambar-nyambar bagai elang betina haus darah, tangan kiri bergerak dan maju silih berganti dengan pukulan-pukulan KHA Ibal Sin Kang dan Louis Chiang Hoat. Pendekar rambut emas menarik napas dalam-dalam. Maklumlah ia sekarang bahwa setelah lama tidak bertemu lawan tangguh hari ini ia dipaksa kerja keras. Sudah bertahun-tahun ini ia tidak berlatih serius. Tak disangka bahwa ada orang di luar daratan memiliki kepandayan demikian tinggi. Pukulan panas yang dimiliki lawan amat berbahaya dan berkali-kali ia mengelak dan menyelamatkan diri. Dan ketika ia didesak sementara seng istri melengking-lengking di sana, ilmu pedang hubengkui dipergunakan maka apa boleh buat ia pun mencabut senjatanya dan pit hitam sudah di tangan kiri, tangan kanan menyambut dan menangkis dengan pukulan-pukulan sin kang. Pangcu, kau hebat. Aku sudah tua. Penagaku banyak berkurang dan maaf bahwa aku mengeluarkan senjata. Haha, boleh saja. Tak kunyana bahwa nama besarmu begini saja, pendekar rambut emas. Kau tak patut bernama besar kalau menghadapi orang-orang pulau api kau kalah. Tak usah sombong. Kau pun agaknya hanya mengandalkan ilmu-ilmu biang itu saja, Pangcu. Kau tak memiliki variasi ilmu lain dan bisanya hanya pukulan-pukulan. Haha, siapa bilang? Giam lwi ciangku memang ilmu andalan, pendekar rambut emas. Tapi kumi orang-orang pulau api memiliki pula ilmu-ilmu lain. Lihatlah krip dan tusukan jari. Api yang tiba-tiba mencuat dan menyambar dahi pendekar rambut emas membuat pendekar itu terkejut dan mengelak, disusul kemudian deng senpek, heng, keanjit dan pai hai jiu. Ini adalah pukulan-pukulan Tung Hai Siuli di mana kemudian dicuri dua bersaudara Busit dan Yogiwara. Mereka menurunkan ilmu itu kepada murid-murid sebelum mendapatkan ilmu puncak petir neraka. Dan ketika tiba-tiba ketua pulau api juga mengeluarkan langkah-langkah saktinya Jit Cap Jipoh Kun, 72 Langkah Sakti, yang dulu dimiliki mendiam Khawe Esin Makakim Emou Eng atau pendekar rambut emas terbelalak. Hebat, kau ternyata pantas menjadi ketua, Pangcu. Ilmu-ilmumu beragam dan semuanya bermutu tinggi. Pendekar rambut emas memuji, mengelak dan membalas sana-sini dan lawan tertawa bergelak. Setelah Tan Pangcu itu mengeluarkan ilmu-ilmunya yang lain maka lawan harus mengakui bahwa kepandainya. Tidak itu-itu saja. Ketua pulau api ini memang orang pandai. Dan ketika pendekar rambut emas bergerak dan mengimbangi lawan maka dia harus kagum akan 72 langkah sakti yang dimiliki ketua pulau api ini. Sekarang ketua itu dapat berkelit dan mengelak dari pukulan-pukulan KHA Ibal Sin Kangnya, juga Lui Eng Hoat. Ketua ini tidak harus menyambut karena ingin memamerkan kepandainya itu. Dan karena ini adalah milik HW Esin dan di jamannya itu malaikat api itu sudah amat terkenal. Maka ketika semua ilmu itu dipamerkan kepada lawan maka si Lem, tokoh nomor tiga dari pulau api juga mengeluarkan ilmu-ilmunya, tertawa nyaring. Si kurus perlente itu membuka matukim hujan bahwa ia terlampau cepat gembira. Ia tadi terlempar karena semata menganggap enteng, tidak seperti sekarang di mana ia kemudian bertempur sungguh-sungguh. KHA Ibal Sin Kang dan Lui Chiang Hoat yang menyambar dan melesat dari tangan kirinya itu dapat dengan mudah dielak. Begitu pula Pak Chiang yang menyambar dan mendesing-desing itu. Dengan 72 langkah sakti orang nomor tiga dari pulau api ini dapat meladeni lawan dengan baik. Kim hujan melotot. Dan ketika semua pukulan atau serangan pedangnya luput menghadapi langkah-langkah aneh dari jipcap jipoh kun itu maka lawan tertawa bergelak dan melepas Giam Lui Chiangnya. Haha, ini bagianmu, hujan. Coba terima dan tangkis, belar pukulan meledak dan disambar pedang. Kim hujan tergetar tapi lawan sudah bergerak licik ke belakang, maju dengan langkah saktinya yang luar biasa itu. Dan ketika tahu-tahu ia sudah di belakang dan menghantam punggung nyonya itu, suat lian melengking dan membalik maka tangan kirinya menyambut dan hantaman keras sama keras itu bertemu. Des si perlente masih kalah. Tokoh nomor tiga dari pulau api ini masih terdorong dua tindak, seng nyonya setindak. Dari sini dapat dilihat bahwa dalam hal sin kang kim hujan itu lebih kuat. Tapi ketika laki-laki itu tertawa dan menyerang lagi, ilmunya yang beraneka ragam dikeluarkan maka suat lian memekik dan menyambut lagi dengan penuh gusar. Nyonya ini melihat betapa lawan cukup tunggu, biarpun terdorong namun masih dapat bergerak dan menyerang lagi. Langkah saktinya itulah yang menolong. Langkah atau gerak kaki itu memang luar biasa. Dan karena Han Sang Kwei hanya menurunkan giam Lui Chi yang sementara ilmu-ilmu yang lain didapat dari Hwe Sin atau Tung Hai Sian Li, orang-orang pulau api ini memperdalam dan meningkatkan kepandayan itu maka biarpun Kha Ibal Sin Kang dan Lui Chi yang hoat boleh hebat tapi menghadapi orang-orang seliai tokoh pulau api ini kim hujan kewalahan juga. Nyonya ini menjadi beringas dan ia menerjang bagai setan kalap. Lawan tertawa-tawa dan maju mundur, menungkis dan membalas sementara pendekar rambut emas di sana juga kewalahan. Pendekar ini menyesalkan tenaganya yang sudah berkurang banyak. Tan Pangcu itu 46 tahun sementara dia 10 tahun lebih tua. Umur yang berbeda banyuk cukup menonjol pula. Ketua pulau api itu masih kuat sementara ia semakin lemah. Inilah resikonya dimakan umur. Dan ketika pit juga mulai terpental sementara lawan berkelebatan dengan ilmunya yang bermacam-macam. Untuk serangan balasan selalu ketua pulau api itu memergunakan giam Lui Chi yang yang berbahaya maka 200 jurus kemudian pendekar rambut emas terbesak. Napasnya memburu dan hujan keringat membasahi tubuh. Sampai saat itu pun ia tak banyak berdaya mengeluarkan dua ilmu andalan, KH Ibal Sin Kung dan Lui Chi yang hoat. Dan karena menggabung dua ilmu meringankan tubuh terasa amat menguras tenaga, Jing Sian Eng dan Gin Lui Chi yang akhirnya dipergunakan silih berganti makatan Pangcu yang diam-diam kagum tapi juga penuh semangat dan penasaran meledakan kedua tangannya mengeluarkan gergotian hutsutnya, sihir lima langit. Kim Emo Eng, kau tak dapat bertahan lagi. Penagamu habis. Lihat lima ekor naga ini menyerangmu dari lima penjuru dan cepat tengkurabdar. Lima ekor naga benar-benar muncul dan keluar dari telapak tangan ketua pulau api itu. Ilmu ini, sebagaimana diketahui adalah milik. Mendiang kakek Tiantok, India, Diransing, guru dari Busit dan Yogiwara. Kakek sakti itu pandai sihir dan kesaktiannya pun tinggila begitu tergila-gila sebelum ajal di tangan Dewi Laut Timur. Dan karena dua muridnya itu menurunkan ilmu-ilmu ini kepada para ahli waris, akhirnya jatuh dan dipelajari orang-orang pulau api maka hanya para tokoh yang mampu memiliki. Kini ilmu itu dikeluarkan dalam rasa gemas dan marahnya ketua pulau api ini. Tan Pangcu kagum tapi juga penasaran akan kehebatan pendekar rambut emas itu. Seharusnya pendekar ini sudah roboh namun kegagahan dan jiwa pantang menyerahnya luar biasa sekali, laki-laki itu gemas. Maka ketika ia membentak dan mengeluarkan gergotian hoatsutnya, pendekar rambut emas terkejut karena lawan memiliki pula ilmu sihir maka dia yang sudah berkurang tenaganya itu mendadak terpengaruh dan melihat lima ekor naga dari lima penjuru menyergapnya. Sedetik pendekar ini terkejut dan memutar pit hitamnya. Tapi begitu lima naga terpental dan berkauk nyaring, deru. Angin merah menyambar dari depan maka Giam Lui Chiang menghantam dan pendekar itu kaget menyambut gugup. Des! Dia terlempar dan terguling-guling. Lawan tertawa bergelak dan mengeluarkan lagi bentakan sihirnya itu, lima ekor naga kembali datang dan menyergap. Tapi ketika pendekar rambut emas membentak dan meledakan kedua tangan, dalam saat seperti itu tak ada jalan lain mengeluarkan pelksian sutnya maka pendekar ini menghilang dan secepat kilat tubuhnya sudah menjadi seberkas cahaya putih. Blar! Ledakan itu bersamaan dengan ledakan pelksian sut. Giam Lui Chiang menyambar angin kosong tapi pohon di belakang pendekar itu roboh. Daun dan batangnya seketika kering, hangus. Dan ketika sekejap kemudian pohon itu terbakar dan ngala api membubung tinggi maka naga ciptaan yang lenyap terganti lima jenggot rambut yang runtuh ke tanah. Tan Pangcu terkejut dan merenbelalakan mata. Rasa girangnya sirna. Lawan lenyap mengeluarkan kekuatan sihir juga. Dia tersentak. Dan ketika dia bengong dan mencari-cari maka sutenya, si lem, menjerit dan terbanting roboh. Pendekar rambut emas sudah di sana dan membantu istrinya. Aduh! Tan Pangcu berkelebat ke depanlah mencabut tongkat dan menerjang, membentak dan mengeluarkan sihirnya lagi tapi pendekar rambut emas lenyap. Lagi-lagi pendekar itu mengeluarkan pelksian sutnya. Dan ketika seberkas cahaya putih melesat dan lenyap, Kim Hujin itu juga terbawa cahaya ini maka sadarlah tokoh Pulau Wapi itu bahwa pendekar rambut emas sesungguhnya orang luar biasa. Tadi pendekar itu masih menyimpan ilmunya dan baru sekarang dipakai. Dia terlalu memandang rendah dan cepat kegembira kalau menyangka pendekar itu dapat dirobohkan. Maka ketika adik-adiknya juga terkejut tapi dia melihat cahaya putih itu, mementak dan mengejar. Maka si Lem, tokoh nomor tiga Pulau Api itu juga marah dan melihat ini, menyerang dan mencabut ikat pinggangnya. Sementara bukok, Seng Ji Suheng, terkejut dan melepas rantai perak. Rantai itu diledakan dan menyambarlah kekuatan dasyat menghantam cahaya putih. Dari kiri menyambar pula tongkatan pangcu yang menderu bagai angin topan, disusul lecutan sabuk di tangan si kurus perlentai. Dan karena cahaya putih itu disambar tiga kekuatan dari kiri kanan, pendekar rambut emas terkejut. Maka paksian sut buyar dan muncullah lagi tubuhnya di situ. Seng istri meronta dan menjerit pula. Lepaskan aku. Seng pendekar melempar dan melepaskan istrinya. Dengan paksian sutia dapat berlindung tapi tiga tokoh-tokoh pulau wapi ini ternyata orang-orang hebat. Mereka mampu membentak dan membuyarkan ilmu sihirnya itu. Dan karena Seng ketua juga memiliki sihir dan tahu kera memunahkan sihir maka pendekar. Rambut emas mengeluh ketika tiga serangan menghantamnya dari depan dan kiri kanan. Des-des-des. Seng pendekar terguncang dan terpelanting roboh. Akhirnya tiga orang itu maju berbareng setelah tadi ia menolong istrinya. Ketua dan wakilnya menjadi marah karena ia menyerang sutai mereka. Dan ketika mereka maju ke Bali dan tongkat di tangan ketua pulau wapi menyambar disertai ledakan, api melesat dan menghantam tubuhnya maka dua yang lain juga melancarkan giam lwi cian maka pendekar itu jatuh bangun. Curang, jangan mengeroyok suat lian tak dapat menahan diri dan melengking marah. Nyonya itu gusar karena suaminya terhuyung-huyung. Hanya berkat senkangnya yang kuat saja suaminya itu dapat menahan pukulan. Selebihnya, tergetar dan jatuh terduduk. Dan karena tentu saja ia tak mau melihat ini dan menerjang dengan pedangnya maka nyonya itu menyambar. Tapi bukok, wakil kesatu menangkis dan mengeram padanya. Kau tak perlu maju. Hadapi aku dan kita bertanding des nyonya itu mencelat dan berjungkir balik. Pedang ditangkis terpental dan bukok yang sudah melepas rantai peraknya itu mementalkan pedang. Tangan kiri menangkis pukulan dan Kim Hu Jin kaget karena lawan lebih kuat daripada yang tadi. Hal ini tak aneh karena kepandaian pria ini memang lebih tinggi dibanding sutenya. Dan ketika bukok menyambar dan berkelebat ke depan, langkah saktinya juga bekerja dan tahu-tahu di dekat sengnyonya maka pukulannya meneru sementara rantai perak menusuk lurus ke dada sengnyonya, bagai tombak. Kering bret. Suat lian memekik dan kancing bajunya lepas. Ia hampir terlambat berkelit karena begitu cepatnya lawan datang. Langkah sakti itulah yang hebat. Dan ketika ia meloncat bangun dan mementak membalas lawan, melengking-lengking maka keduanya sudah bertanding seru sementara pendekar rambut emas di sana dikeroyok dua. Pendekar ini bersinar-sinar. Ia marah dan mulai naik darah. Orang-orang Pulau Api ini tak pantang lagi melakukan keroyokan, padahal tadi mereka seakan tak suka keroyokan. Maka sadar bahwa mereka bukan orang baik-baik, mulai dapat mempertimbangkan bahwa putranya di pihak benar ia pun hergerak dan menangkis serta membalas dengan pukulan-pukulan jarak jauh. Peksian sutik luarkan tapi ikat pinggang dan tongkat di tangan ketua membuyarkan lagi. Ketua Pulau Api itu juga berkemak kemik. Dan ketika ia mulai marah bahwa lawan terlampau mendesak, bangkitlah semangat pendekar ini untuk menghadapi lawan secara sungguh-sungguh. Maka tampangnya tiba-tiba berubah ketika napasnya tidak memburu dan wajah itu pun tidak pucat lagi. Pendekar ini mendadak seperti remaja segar bugar. Tan pangcu, kau dan sutemu orang-orang tak tahu diri. Kalian tak malu melakukan keroyokan. Baiklah, kita bertanding sampai ada yang roboh dan kau atau aku menggeletak di tanah dar-dar pit hitam tiba-tiba terlepas dan menyambar-nyambar. Bagai benda hidup atau bernyawa saja pit itu menyerang dua tokoh Pulau Api. Hal ini dapat dilakukan karena pendekar itu mengerahkan kekuatan batin, berseru dan melepas pit itu dengan iringan bentakannya. Dan karena bentakan itu mengandung tenaga kuat dan tenaga inilah yang mendorong pit itu, melesat dan menyambar sana-sini. Makatan pangcu dan sutenya terkejut dan ternembelalakan mata, menangkis tapi pit itu membalik untuk menyerang lagi. Inilah kepandayan yang jarang dikeluarkan pendekar rambut emas kalau tidak terpaksa. Pendekar itu mengeluarkan siulan yang akhirnya membuat pit hitam terbang semakin cepat lagi. Dan ketika orang nomor tiga menjerit dan terpelanting, dialah yang menjadi korban pertama makatan pangcu terkejut melihat betapa senjata itu menyambar dan mematuk dahinya. Plaktan pangcu marah dan membuka ujung lengan bajunya. Dia tidak sekedar menangkis melainkan menggulung. Pit yang baru datang itu terperangkap. Dan ketika senjata itu terbelit dan masuk ke dalam gulungan lengan baju, dijepit dan patah maka pendekar rambut emas terbelalak karena lawan dapat menghancurkan pit hitamnya. Bagus, kau dan aku sekarang satu. Kita bertanding secara ksatia, pangcu. Kau atau aku roboh. Si kurus perlente ternyata merintih dan menggeliat-geliat di mana. Pit itu menghantam belakang tengkuknya dan ia merasa gelap. Untung, sinkangnya cukup kuat hingga ia tak sampai pingsan. Orang lain tentu sudah terkapar. Pit itu dapat menancap dan tembus melukai kulit daging. Dan ketika si perlente ini menggeliat dan merintih-rintih, ia masih kesakitan oleh pit itu. Maka di sana berjalan pertandingan seru antara Ji Suheng yang melawan Kim Hujin. Sute, kau bantu aku saja. Kita robohkan wanita ini dan setelah itu membantu Suheng. Tokoh ini mendesis. Setelah dihajar tadi terus terang ia merasa gentar menghadapi pendekar rambut emas. Terpikir olehnya bahwa ajakan Ji Suhengnya itu benar. Apalagi karena TWA Suhengnya dapat melayani pendekar rambut emas dengan baik. Maka ketika ia terhuyung bangkit berdiri, menyeringai dan masih kesakitan. Maka ia pun mendengar seruan agar membantu saja Suhengnya nomor dua itu. Cepat, TWA Suheng mulai sibuk. Bantu aku dan nanti kita bantu TWA Suheng. Laki-laki itu melompat. Setelah dia merasakan hajaran pendekar rambut emas maka timbul marahnya kepada Kim Hujin itulah harus membalas dan ini kesempatan baik. Dan ketika ia membentak dan menerjang maju, lawan yang dipilih adalah yang lebih lemah maka suat lian terkejut dan dua orang itu sudah mengeroyoknya. Keparat, tak tahu malu. Jahanam licik. Kalian bukan orang-orang gagah, manusia-manusia busuk. Kalian bilang tak suka keroyokan tapi sekarang malah mengeroyok. Keparat, ku bunuh kalian, singg dan pedang yang membacok dan membalik miring tiba-tiba menyambut serangan si kurus perlente itu dengan amat ganasnya. Suat lian marah bahwa tokoh-tokoh pulau wapi ini tak malu-malu mengeroyok dirinya dua laki-laki mengeroyok seorang wanita. Namun ketika laki-laki itu mengelak dan rantai perak menyambar lagi, dasyat menuju telinga makanyonya ini menyabet dan saat itu si perlente bergerak dan maju terkekeh meledakan ikat pinggangnya, yang juga tiba-tiba lurus dan kaku seperti matuh, tombak. Krit krat. Bunga api memun krat. Rantai dan ikat pinggang itu ternyata sudah berubah menjadi senjata-senjata keras tiada ubahnya tombak atau pedang sendiri, berani beradu keras dan senjata yang sudah terisi lewekang kuat itu memercikan bunga api. Dan ketika suat lian terdorong karena lawan maju berdua, ia melengking dan memekik lagi ternyata bukok sudah mendahuluinya dan dengan pukulan-pukulan dia meluwi chiang di tangan kiri laki-laki itu mencecar dan merangsek. Sebentar kemudian membuat Kim Hujin sibuk dan si kurus perlente maju lagi. Dua tokoh ini ganti-berganti melepas. Serangan, kadang-kadang mereka malah bersatu juga. Dan karena Kim Hujin hanya mampu menghadapi satu di antara mereka, sedikit di atas tokoh nomor tiga dan berat kalau dikeroyok maka ketika berkali-kali ia terpental dan terdorong mundur makanya ini terdesak dan sebentar kemudian ia hanya sebagai pihak bertahan. Des-des. Kim Hujin melotot dan terhoyung mundur. Ia hanya mampu menangkis dan kahi balsin kangyo melindungi tubuh. Tapi karena dua orang itu adalah tokoh-tokoh Pulau Wapel dan pukulan-pukulan mereka amatlah kuat, apalagi Giam Lui Chiang adalah ciptaan Dewa Hansan Kwe. Maka nyonya ini pucat dan akhirnya jatuh bangun, tak kuat tapi pembelaan dirinya hebat sekali. Pedang diputar menangkis sana-sini meskipun jatuh terduduk. Dua orang lawannya kagum. Dan ketika mereka tak juga dapat merobohkan nyonya itu sementara di sana pendekar rambut emas terkejut dan berseru keras maka paksian sut bekerja dan pendekar. Ini berkelebat ke arah istrinya. Namun tanpa angcu mengejar dan dua orang di sana itu juga tak tinggal diam. Rantai dan ikat pinggang meledak membuyarkan paksian sut itu. Dan karena betapapun pendekar rambut emas mulai dimakan umur, tenaganya berkurang lagi maka usahanya gagal dan tongkat di tangan tanpa angcu bahkan menghantam punggungnya. Buk! Tongkat itu mental. Seng pendekar terhuyung dan sinyonya pucat. Suat lian mendelik. Dan ketika pendekar rambut emas terpaksa menghadapi ketua Pulau Api lagi dan istrinya menghadapi keroyokan maka terdengar jerit istrinya ketika rantai dan ikat pinggang menghantam tubuhnya, menoleh dan seng istri terhuyung-huyung mendekap dada. Rupanya dua senjata itu mengenai dada. Dan muka pendekar ini pucat dan marah namun dua lawan itu tertawa bergelak dan dengan lompatan tinggi dua senjata itu menyambar kepala istrinya. Terima kasih.